Orang yang kuat itu adalah Dia yang bisa mengendalikan diri Dikalah apa-apa? Marah Hadis ini seolah ingin menjawab logika jahiliah Logika yang masih diliputi pemikiran kebodohan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ayuhaladina amanu taqullaha wa qulu kawlan syadida Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum Wa mayyuti'illaha wa rasullahu faqad faza fauzan azim Masroh muslimin jamaah musalla al-hikmah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah senantiasa kita Ungkapkan sekenap jiwa dan raga kita kepada Allah SWT Atas segala hal yang telah Allah anugerahkan kepada kita Kita ke hadis berikutnya yang tentu masih menjelaskan tentang kesabaran Hadis ini relatif sangat pendek tetapi Masya Allah ya Kandungannya sedemikian dalam Wa'an abi hurairah radiyallahu anhu Anna rasulullah sallallahu alaihi wassalam Dari sahabat Abu hurairah Semoga Allah merintui beliau Sesungguhnya beliau berkata Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wassalam berserda Bapak-Ibu sekalian tempoh hari saya bercerita Abu hurairah ini adalah orang yang berasal dari satu daerah Yang tadinya menolak dakwah Nabi Bahkan dinistakanlah para pembawa dakwah ke sana itu Tempoh hari saya sebutkan toif Ini maaf saya ralat itu bukan toif tapi daus Daerah daus Jadi rasul mengirim ekspedisi Para pendakwah Untuk berdakwah di daus di daerah yaman Nah kemudian ditolak Bahkan di sana dinistakan mereka Kemudian sampai berita kepada Nabi Dan Nabi kemudian diminta oleh para sahabat Untuk melaknak kaum suku daus itu Tetapi Nabi tidak lakukan Tetapi justru Nabi berdoa Mudah-mudahan dari daus akan tumbuh Akan timbul atau muncul Seseorang di ganda-ganda Allah meneruskan risalah Nah kemudian tidak lama dari itu Datanglah ke Madinah Seseorang Seseorang yang bernama siapa Abdurrahman bin Soher Dari suku daus ini Abdurrahman bin Soher Beliau masuk Islam Kemudian selalu membersamai Nabi Dan hanya 4 tahun bersama Nabi Kemudian Nabi wafat Berarti dia masuk Islam di tahun keberapa? Di tahun Kalau Nabi itu meninggal Di tahun ke-10 Hijriah Berarti beliau Tahun ke-6 Hijriah Bersama Nabi 4 tahun Tetapi tercatat dalam sejarah Beliau ini yang kemudian bergelar Yang lebih akrab Lebih masyur namanya Abu Hurairah ini Kemudian tercatat sebagai sahabat Yang paling banyak Meriwayatkan atau menulis hadis Bayangkan Pak Satu hadis saja Pak Kalau kita amalkan Kemudian kita sampaikan Maka Orang yang mendengar berita Atau hadis ajaran dari Nabi itu Melakukan Maka yang menyampaikan itu Mendapatkan Fahala Semisal Orang yang Melakukan Ini berlaku Ketentuan umum Mantala ala khairin Barang siapa yang menunjukkan Satu kebaikan Satu saja kebaikan Maka baginya Maka dia akan mendapatkan Pahala semisal dari orang yang Mengerjakan Masya Allah ya Ini kebaikan itu Seperti itu secara umum Ngajari Anak Baca Mengenal huruf alif Nah alif itu Kalau fatha A Kalau kasrah I Kalau doma U Ceket pak Sampai dewasa Kemudian sampai dia Ngaji Terus Tahu A I U Kemudian bisa ngaji Apalagi menghafal Al-Quran Selama anak itu Menyebut huruf A Atau I Atau U Maka yang mengajarkan itu Mendapat Fahala Masya Allah ya Jadi kalau Maksud saya apa Abu Huraira Dia sahabat Hanya 4 tahun Bersama Nabi Tetapi Mampu Menghimpun Atau mencatat Paling banyak Hadis Dari Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Dayangkan pak Kalau satu Hadis saja Seperti itu Fahalanya Disampaikan Kemudian Dipelajari sampai Akhir zaman ini Apalagi Dia punya Ribuan hadis Paling banyak Hadis Masya Allah ya Jadi Abu Huraira Abdurrahman bin Soher Ini Dari suku Daws Dari suku Yang tadinya Sudah Sudah Minta Dilaknat oleh Para sahabat Oleh Nabi Tapi Nabi Mendoakan Mudah-mudahan Hadir Muncul Dari suku Daws Itu Orang Yang Membawa Melanjutkan Risalah Islam Kemudian Dikabulkan Abu Huraira Inilah Orangnya Nah Kali ini Di antara Banyaknya Hadis-hadis Yang Diriwayatkan Nabi Huraira Adalah Yang Diambil oleh Al-Imam An-Nawawi Dimasukkan Sebagai Hadis Ke-45 Sabar Di kitab Beliau Riyadus Salihin Ketika Imam Nawawi Mencantumkan Hadis ini Kemudian Sampai Kepada kita Kita pelajari Kita diskusikan Seperti ini Terus Kemudian kita Melaksanakan Imam Nawawi Memperoleh Pahala Imam Nawawi Dari Gurunya Gurunya Dari gurunya Sampai Kepada Abu Sudah Berapa Masya Allah Maka Kalau kita Sudah Mendengar Hadis Seperti ini Kalaupun Tidak Bisa Menghafal Paling Tidak Kita Berusaha Amalkan Terus Kita Tularkan Pengamalan Itu Misalkan Sabar Tadi Wabashiris Sobirin Misalkan Orang Yang Sabar Itu Adalah Iza Sobat Musibah Nah Kita Kemudian Ketemu Hadis Ini Nabi Bersabda Sebagaimana Yang Diceritakan Oleh Abu Hurairah Kata Abu Hurairah Sabdanya Nabi Adalah Bukanlah Orang Kuat Itu Adalah Orang Yang Juara Bertarung Shadid Itu Bisa Diartikan Sebagai Kuat Atau Keras Atau Apa Sukses Dan lain sebagainya Bukanlah Orang Yang Kuat Itu Bisura Adalah Dia Yang Menang Di dalam Pertarungan Pertandingan Dari kata Sarok Sarok Itu Gulat Jadi Bukanlah Orang Kuat Itu Orang Yang Juara Gulat Bisa Mengalahkan Siapapun Bukan Bukan Kata Nabi Sallallahu Sallam Innam Asyadid Alladhi Tetapi Sesungguhnya Yang dimaksud Orang Yang Kuat Itu Adalah Yang Yang Beliku Nafsahu Wa Indal Zadab Adalah Dia Yang Bisa Mengendalikan Diri Dikalah Marah Dikalah Apa Marah Hadis Hadis Ini Seolah Ingin Menjawab Ingin Menjawab Logika Jahiliah Logika Yang Masih Diliputi Pemikiran Kebodohan Dikiranya Orang Kaya Itu Adalah Kalau Di Dalam Laisal Hina Aksarul Mahal Bukanlah Dalam Hadis Yang Senada Bukanlah Orang Kaya Itu Yang Hartanya Sangat Banyak Kemudian Inal Hina Hina Nafas Atau Hinal Kol Sesungguhnya Orang Yang Kaya Itu Orang Yang Kaya Hatinya Yang Kaya Jiwanya Ini Senada Dengan Hatis Ini Bahwa Orang Yang Kuat Bukan Berarti Dia Yang Paling Kuat Menang Panco Yang Menang Silat Yang Menang Tinju Yang Menang Gulat Dan Seterusnya Orang Yang Sukses Bukan Yang Bisa Mencapai Segala Sesuatu Yang Bersifat Keduniaan Orang Yang Sukses Apakah Yang Sekolahnya Sudah Sampai Sarjana S1 S2 S3 Gelar Profesor Tidak Orang Yang Sukses Tetapi Orang Yang Mampu Mengendalikan Dirinya Dikala Marah Ini Bisa Kita Analisa Satu Persatu Kalimat Yang Pendek Ini Bahwa Islam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Baginda Nabi Ini Ingin Ingin Menunjukkan Satu Pemikiran Cerdas Islami Terhadap Pemikiran Yang Berlaku Di Kala Di Jaman Jahiliah Orang Jahiliah Para sahabat Ketika Ditanya Sebelumnya Sebelum Ada Hatis Ini Sebelum Nabi Bersabda Seperti Ini Kalau Ditanya Orang Yang Beruntung Bagaimana Orang Yang Punya Banyak Arta Yang Punya Kedudukan Begitu Orang Yang Apa Itu Orang Yang Beruntung Orang Yang Orang Yang Orang Yang Punya Kedudukan Tinggi Itu Di Hadapan Allah Para sahabat Nyatakan Orang Yang Memiliki Banyak Harta Memiliki Pengaruh Kemudian Kalau Dia Melamar Atau Melamarkan Wanita Untuk Dinikah Pasti Diterima Kalau Dia Berbicara Pasti Didengar Kalau Dia Memberikan Usulan Pasti Diterima Itu Menurut Pemikiran Sebelum Datangnya Hadis Ini Nah Kemudian Hadis Ini Datang Kemudian Barulah Segalanya Terungkap Segalanya Terbuka Yang Pertama Tadi Itu Bahwa Yang Dimasuk Orang Kuat Itu Adalah Orang Yang Bisa Mengendalikan Dirinya Jika Marah Artinya Melawan Hawa Nafsunya Sendiri Maka Musuh Yang Paling Besar Adalah Hawa Nafsun Diri Yang Sudah Dikuasai Yang Sudah Dihinggapi Oleh Syetan Oleh Syetan Syedid Itu Kuat Seperti Kalau Kita Sering Kita Baca La In Syekertum La Zidan Agum Wala In Kafartum Inna Azadi La Syedid Sesungguhnya Adab Allah Itu Begitu Keras Begitu Keras Begitu Kuat Atau Di Dalam Surat Al-Burj Itu Ada Inna Batu Sa Inna Batu Sa Rabbika La Syedid Sesungguhnya Siksa Allah Itu Sedemikian Keras Sedemikian Kuat Sedemikian Dahsyat Syedid Terus Kemudian Nabi Menjelaskan Menyatakan Bahwa Inna Masyadid Ledi Orang Yang Kuat Sesungguhnya Adalah Yang Meliku Nafsahu Bisa Mengendalikan Nafsunya Dikala Indal Ghodob Dikala Marah Berarti Ada Marah Yang Terkendali Ada Marah Yang Tidak Terkendali Pak Ada Marah Yang Boleh Ini tadi Sarannya Nabi Adalah Apabila Nafsahu Indal Ghodob Mengendalikan Diri Dikala Marah Berarti Marah Itu Boleh Tetapi Harus Dalam Kontrol Pengendalian Diri Nah Yang Tidak Patut Adalah Yang Tidak Terkontrol Yang Tidak Terkontrol Yang Wayam Liku Yang Tidak Terkendali Itulah Marah Yang Tidak Apabila Apa Nabi Pernah Marah Nabi Tapi Marahnya Nabi Dalam Ranah Wilayah Dalam Ranah Marah Yang Yang Sebagaimana Beliau Ajarkan Seperti Ini Yang Masih Terkontrol Syaitah Karena Apa Bapak Ibu Sekalian Al-Ghudabu Itu Jamrotun Al-Ghudabu Jamrotun Kemarahan Itu Adalah Jamrotun Itu Bola api Yang Dilemparkan Oleh Syaiton Jadi Orang Marah Itu Hakikatnya Adalah Dia Sedang Terkenal Lemparan Bola Api Dari Syaiton Sehingga Dijelaskan Ketika Orang Terkena Lemparan Bola Api Maka Matanya Melotot Merah Urat Uratnya Keluar Dan Ciri-ciri Orang Marah Ciri-ciri Orang Marah Maka Itu Harus Kita Lawan Kita Harus Berusaha Senantiasa Berusaha Melawan Karena Memang Setan Selalu Memusuhi Kita Setan Selalu Memusuhi Manusia Kalau Sudah Bola Api Dilemparkan Kedalam Hati Manusia Dan Kita Tidak Waspada Tidak Melawan Tidak Mengendalikan Diri Maka Terjadilah Apa yang Terjadi Akibat Kemarahan Anak Buahnya Pun Ditembak Karena Marah Yang Tidak Terkendali Karena Marah Yang Tidak Terkendali Apapun Sudah Barang Barang Dipecahi Bahkan Macam Sambu Sambu Masya Allah Sambu Sambu Ya Syaita Aisyah Menjelaskan Bahwa Nabi itu Juga Marah Nabi itu Juga Marah Jadi Tetapi Begini Nabi itu Sifatnya Nabi itu Tidak Pernah Menuntut Balas Atas Kedoliman Yang Ditimpakan Pada Diri Beliau Jadi Ketika Beliau Itu Dirinya Dirinya Diri Diri Pribadinya Itu Terlanggar Haknya Beliau Tidak Pernah Marah Satu Saat Ada Arab Badui Datang Nabi Sallallahu Datang Datang Nabi ini Arab Badui ini Mauk Marah Marah Katanya Pemimpin Kau muslimin Ini Saya punya Hutang Banyak Solusi Nabi Dipegang Bajunya Lehernya Dipegang Ayo Bayari Hutang Saya Masalah Seperti itu Dihadapan Para sahabat Tentu Sahabat Mengunus Pedang Siap Menggal Kepala Orang Ini Tapi Nabi Bila Jangan 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 Ada Uang Di Bayarkan Selesaikan Urusan Orang Ini Begitu Pak Kalau Sudah Diri Beliau Atau Satu Saat Satu Saat Ketika Ketika Nabi Sallallahu Sallam Berada Kan Istrinya Banyak Pak Jadi Hari-hari Itu Digilir Hari Ini Bersama Sayyidah Aisyah Hari Itu Bersama Zainab Hari Itu Bersama Siapa Siapa Itu Ada Gilirannya Ada Gilirannya Nah Ketika Suatu Hari Suatu Hari Nabi Nabi Sallallahu Sallam Berada Bersama Sayyidah Aisyah Maka Dan Para Sahabat Datang Pak Utusan Dari Istri Yang Lain Bahwa Makanan Ya Semilan Atau Apa Begitu Ya Padahal Hari Itu Hari Gilir Bersama Dengan Sayyidah Aisyah Nah Sayyidah Aisyah Marah Ini Apa-apaan Ini Giliran Sama-sama Masih Ikut Cawai-cawe Sini Makanannya Lemparkan Berburai Nabi Malu Harus Nabi Malu Dan Kalaupun Marah Kepada Istrinya Wajar Dihadapan Para Sahabat Tapi Tidak Dilakukan Oleh Nabi Nabi Tidak Marah Seperti Itu Kita Tidak Bisa Seperti Itu Ya Mudah-mudahan Kita Berusaha Itulah Kalau Nabi Yang Dilanggar Adalah Privacy Nabi Tidak Pernah Marah Maka Nabi Wanti Wanti Janganlah Pernah Kamu Marah Maka Bagimu Surga Kemarahan Yang Yang Menyangkut Ranah Pribadi Yang Dicontohkan Oleh baginda Nabi Sallallahu Wala Salam Tetapi Masya Allah Tetapi 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 Kalau Sudah Apabila Sudah Kehormatan Atau Sesuatu Yang diharamkan Oleh Allah Itu Dilanggar Maka Rasul Menuntut Balas Atau Menegakkan Hat Atas Itu Jadi Dalam Ranah Ranah Nabi Ranah Pensyariatan Allah Ini Dilanggar Diinjak Injak Misalnya Dinistakan Atau Yang Haram Itu Dilanggar Yang haram Itu Dikerjakan Maka Barulah Rasul Marah Bahkan Sampai Pernah Mata Memerah Dan Urat Keluar Terkhutbah Di atas Mimbar Memperingatkan Para sahabat Dengan Kemarahan Karena Ada Hak Allah Yang Dilanggar Ini Pernah Terjadi Pernah Terjadi Seperti Itu Nah Di saat Kemudian Tetapi Kemarahan Nabi ini Kepada Para sahabat Atau Kepada Siapapun Tetap Terkontrol Untuk Tidak Mempermalukan Orang Yang Dimarahi Sebutlah Usama bin Zaid Bin Harithah Jadi Rasulullah Itu Punya Anak Angkat Namanya Zaid Bin Harithah Beliau Merupakan Anak Angkat Yang Sangat Dikasihi Hibin Merupakan Kekasih Hibin Maka Usama Anaknya Zaid Ini Juga Sangat Dikasih Oleh baginya Nabi Sallallahu 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 Kekasih Dari Anak Kekasih Baginda Nabi Sallallahu 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 Sehingga Para sahabat Itu Sering Kalau Punya Apa itu Punya Rencana Apa Kepada Nabi Itu Yang Didekati Usama Ini Coba Matur Nabi Begini Begini Untuk Kalau Sudah Usama Yang Nabi Ini Sudah Nabi Sudah Bisa Nabi Dalam hal-hal Yang Mubah Dan Yang Halal Kalau Yang Haram Tidak Usama Ini Satu Satu Usama Satu Satu Dalam Pertempuran Dan Ketika Musuh Sudah Keok Sudah Terpepet Siap Dieksekusi Musuh Ini Spontan Membaca La Ilaha Illallah Spontan Juga Usama Ini Berpikir Ini Orang Baca Kalimat Tahlil Hanya Takut Mati Dia Akhirnya Tebas Mati Nah Ketika Itu Rasulullah Tidak Turut Di Dalam Peperangan Itu Sampailah Berita Bahwa Usama Membunuh Musuh Yang Sudah Membaca Kalimat La Ilaha Illallah Kemudian Dipanggillah Usama Empat Mata Ditanya Apa Betul Itu Betul Ya Rasulullah Tetapi Dia Mengucapkan La Ilaha Illallah Karena Dia Hanya Takut Saya Bunuh Hanya Takut Mati Usama Sudahkah Kau Membelah Dadanya Dan Engkau Lihat Isi Hatinya Rasulullah Marah Pak Marah Dan Kalimat Itu Diulang Ulang Sampai Usama Menceritakan Saya Sampai Berharap Rasulullah Menghentikan Kalimat Itu Yang Selalu Diulang Ulang Seperti Itu Tidak Ditampakkan Kemarahan Kepada Sahabat Di Hadapan Sahabat Yang Lain Kecuali Sifatnya Umum Nah Usama Ini Kemudian Didekati oleh Para Sahabat Ada Seorang Wanita Yang Mencuri Dari Bani Mahzum Dia Seorang Yang Cantik Mencuri Waduh Konangan Kemudian Pasti Ini Kena Potong Tangannya Ini Para Sahabat Menyayangkan Kemudian Mendekati Usama Bilang Usama Ayolah Minta Tolong Pada Rasulullah Kalau Bisa Jangan Dihukum Potong Tangan Dimanalah Kemudian Nabi Sallam Kemudian Marah Marah Jadi Hukum Hat itu Berlaku Potong Tangan Rajam Terus Panjung Kisos Itu Berlaku Harus Ditegakkan Di negeri Yang memang Diterapkan Hukum Positifnya Adalah Hukum Syariat Islam Saratnya Apa Kalau Waliul Amr Itu Mengetahui Jadi Kalau ada Laporan Atau Diketahui Oleh Waliul Amr Maka Hukum Hat Itu Harus Atau Wajib Ditegakkan Nah Ini Berita Sudah Sampai Ke Nabi Pastilah Ini Kena Hukum Hat Para Sahabat Emo Pak Akhirnya Usama Yang Didekati Supaya Membatalkan Hukum Hat Ini Nah Kemudian Nabi Tersinggung Karena Ini Keharaman Allah Sudah Dilanggar Maka Nabi Marah Di atas Mimbar Di hadapan Para Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Sampai Matanya Merah Sampai Uratnya Keluar Sampai Kemudian Menyatakan Mengkritik Para Sahabat Kenapa Kalau Orang Orang Kecil Yang Berbuat Salah Kalian Hukum Kalian Sedemikian Tegaknya Sekarang Ada orang Maling Singkong Ya Diproses Pak Proses Sampai Pengadilan Sampai Dijatui Hukuman Dulu Waktu saya PKL Di Banyuwangi Masih SMA Itu Ada anak Kecil Maling Kapok Kapok Randu Pak Tendara Wira Wongso Itu kan Banyak Kapok Nah itu Anak itu Nyuri Kapok Nyuri Kapok Saya Tahunya Saya di Kejaksaan Kejaksaan Terus Anak ini Di Interrogasi Di Verbal Ulang Apa Kasusnya Nyuri Kapok Diproses Tapi Kenapa Kalau Dari Kalangan Terhormat Dari Orang Kaya Kalian Mau Batalkan Hukuman Tidak Kalian Proses Korupsi Yang Trilunan Pak Tidak Kena Hukum Bahkan Dilindungi Karena Penegak Hukumnya Dapat Cipra Seperti itu Yang terjadi Sekarang Dan inilah Indikasi Kehancuran Suatu Umat Kehancuran Suatu Negeri Maka Jangan Heran Di negeri Kita Carut Marut Seperti Ini Sudah Hancur Hancuran Sekarang Di negeri Kita Ya mudah Mudah Karena Kita Berlindungi Kota Allah Yang penting Hari-hari Kita Masih Dilindungi Amin Amin Kita Masih Bisa Solat Terjamaah Lima Waktu Insyaallah Masih Bisa Menghidupi Anak Istri Memberi Makan Masih Bisa Berbuat Baik Sebanyak-banyaknya Ya mudah-mudahan Kita Dalam Perlindungan Allah Meskipun Negeri Sudah Sudah Demikian Secara Hukum Secara Politik Sudah Masya Allah Sudah Nautudillah Itu Sampai Rasulullah Menyatakan Lau Anna Fatimah Binta Muhammad Sarokat Lau Kot Tu Kalau Fatimah Anak Muhammad Mencuri Sekalipun Fatimah Maka Aku akan Potong Tangannya Anaknya Sendiripun Sampai Digitukan Artinya Apa Kalau Fatimah Saja Anak Muhammad Rasul Menyatakan Dirinya Muhammad Akan Dipotong Sendiri Oleh Nabi Sallallahu Sallam Sebagai Wali Amr Apalagi Orang-orang Yang Lain Kalau Sekarang Jangankan Anaknya Orang Lain Sekalipun Kalau Bisa Dikongkali Kong Maka Bebas Hukum Mata Begitulah Rasul Sallallahu Marah Dikarenakan Hak Allah Yang Dilanggar Jadi Ada Marah Yang Terpuji Yakni Dalam Rangka Membelah Allah Dalam Rangka Apa Yang Diharamkan Oleh Allah Itu Dilanggar Baru Marah Bahkan Angkat Senjata Perang Perang Pah Beberapa Kali Tercatat Dalam Sejarah Rasul Memimpin Pemperangan Karena Hak Allah Dilanggar Dinistakan Oleh Kaum Srikin Oleh Orang Yang Mengusuhi Islam Perang Jadi Apa Itu Janganlah Kau Marah Maka Bagimu Surga Ini Yang Dimaksud Adalah Kemarahan Yang Tidak Penting Kemarahan Yang Tidak Perlu Yakni Yang Menyangkut Ranah Pribadi Yang Dilanggar Bayangkan Pak Sampai Ada Triwai Seperti Itu Nabi Sampai Dikinikan Nabi Jangan Kan Hanya Dia Omongin Jangankan Hanya Dikritik Fir'ahun Ramah Ramah Indonesia Nabi Didatangi Dipegang Pegang Ininya Bayarkan Hutang Saya Saya Sebagai Orang Kecil Hidup Di Dalam Penguasaan Pemerintah Hidup Saya Soro Saya Sampai Punya Hutang Bayar Hutang Saya Cekal Takut Oh Sahabat Ya Allah Namanya Umat Kotok Yang Sudah Algojonya Algojo Jangan 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 Ayo Ada Uang Baydul Mal Ambil Beres Seperti Itu Kalau Menyangkut Pribadi Tetapi Kalau Keharaman Allah Sudah Dilanggar Nabi Marah Jadi Marah Itu Manusiawi Tidak Dilarang Marah Tetapi Harus Terkendali Sehingga Kalaupun Melampiaskan Marah Itu Harus Dalam Ranah Wilayah Yang Benar Ketika Hak Allah Dilanggar Tadi Semoga Allah Jaga Kita Beri Taufik Pada Kita Senantiasa Bisa Mengendalikan Diri Dikalah Marah Itu Datang Tidak Justru Membuat Kerusakan Baru Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Ala Ilah Ilah Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilaik Pusatai